Halo sahabat informatika, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di seri perkuliahan Machine Learning bersama saya, Muhammad Fahri. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan klasifikasi data menggunakan algoritma Naive Bias Classifier. Di video yang lalu, kita sudah belajar bagaimana melakukan klasifikasi data menggunakan algoritma Decision Tree. Pada algoritma ini, data training akan digunakan untuk melatih algoritma Decision Tree, kemudian menghasilkan sebuah model, model Machine Learning berupa pohon keputusan. Di mana pohon keputusan ini bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan data-data yang baru. Kemudian, apa bedanya antara klasifikasi berbasis Decision Tree dengan Naive Bias Classifier? Yang jelas ya, model yang dihasilkan nanti pasti berbeda. Di sini, Naive Bias Classifier menggunakan konsep atau teori tentang probabilitas. Teman-teman pasti sudah pernah belajar ya, di buangku SMP saya kira sudah diajarkan tentang konsep probabilitas atau peluang. Oke, untuk mengingat kembali, menyegarkan kembali ingatan kita, kita coba cek dulu ya. Kita coba menggali lagi, mengulas sedikit tentang teori probabilitas yang digunakan pada algoritma Naive Bias Classifier ini. Misalkan saya memiliki sebuah wadah berisi sejumlah bola berwarna kuning dan hitam dengan ukuran yang berbeda, yaitu besar dan kecil. Di dalam wadah ini terdapat 7 buah bola hitam besar, kemudian 5 buah bola kuning besar, 7 buah bola hitam kecil, dan 3 buah bola kuning kecil. Nah, kalau di total ada 22 bola dalam wadah tersebut. Kemudian, kalau kita ditanya, berapa peluang terambilnya bola hitam dari wadah ini? Ya, maka jawabannya gampang sekali. Tinggal kita hitung saja berapa jumlah bola hitam di dalam wadah tersebut, dibagi dengan total dari semua bola yang ada di situ. Nah, ini kalau kita hitung secara matematis menggunakan teori probabilitas, kita gunakan notasi P dalam kurung hitam. Artinya, peluang terambilnya bola berwarna hitam. P itu artinya probabilitas ya, probability atau peluang. Sama ya. Nah, maka jumlahkan saja berapa total bola hitamnya dibagi dengan jumlah seluruh bola dalam wadah tersebut. Maka kita dapatkan P hitamnya atau probabilitas warna hitam terambil itu adalah 0,64. Ya, dapat dari 14 dibagi 22. Ini konsep dasarnya yang seperti ini. Atau misalkan kalau saya ganti pertanyaannya, berapa probabilitas terambilnya bola berwarna kuning? Dengan cara yang sama, P kuning atau probabilitas bola warna kuning terambil itu adalah jumlah bola berwarna kuning, ya, baik yang besar dan yang kecil dijumlahkan, dibagi dengan jumlah seluruh bola di dalam wadah tersebut. Sehingga kita mendapatkan nilai P kuning sama dengan 0,36. 8 dibagi 22. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang kita ganti lagi nih. Berapa peluang terambilnya bola kuning besar? Artinya, bola yang berukuran kecil, ya, kuning kecil, tidak kita perhatikan di sini. Kita fokus pada bola yang berwarna kuning dan ukurannya besar. Maka, di sini kita bisa tulis P kuning besar, gitu ya. Saya singkat P, K besar, artinya probabilitas terambilnya bola kuning yang berukuran besar, itu adalah jumlah bola kuning yang besar dibagi total bola dalam wadah tersebut, ya. Sama, prinsipnya sama saja, sama saja, ya. Maka kita dapatkan P-nya atau probabilitasnya sama dengan 0,23. Nah, sekarang teman-teman, kalau saya ubah, nah, jadi wadahnya sekarang saya ubah, jadi tidak lagi dalam satu wadah besar, tapi dibagi dua, ke dalam dua wadah kecil yang berbeda-beda, ya. Wadah A dan wadah B. Nah, di wadah A itu terdapat 3 bola hitam besar, 3 bola kuning besar, 5 bola hitam kecil, dan 1 bola kuning kecil. Sedangkan di wadah B, itu terdapat 4 bola hitam besar, 2 kuning besar, 2 hitam kecil, dan 2 bola kuning kecil. Nah, sekarang posisinya sudah berbeda, nih. Ya, bola berada di wadah yang terpisah. Beda wadah, nih. Sekarang bisa, misalkan diberi pertanyaan, berapa peluang terambilnya bola kuning dari wadah A. Jadi, kita sekarang fokusnya pada wadah A saja. Berapa peluang kuning, ya, yang terambil dari wadah A. Maka, ini kita sebut sebagai probabilitas bersyarat. Jadi, probabilitas bersyarat, ada syaratnya. Maka, notasinya kita tulis seperti ini, teman-teman. P dalam kurung kuning garis A. Ya, nyebutnya begini, bacanya begini, ya. Probabilitas bola kuning terambil dari wadah A. Atau dengan syarat A, gitu ya. Jadi, probabilitas bola kuning terambil dengan syarat A, dari wadah A. Maka, yang kita hitung hanya melibatkan bola pada wadah A saja. Wadah B tidak kita lihat, teman-teman. Sehingga, probabilitasnya dapat kita hitung dengan Jumlah bola kuning pada wadah A. Ya, ini 3 ditambah 1. Dibagi total bola dalam wadah A. Ya, wadah A saja. Sehingga, peluangnya adalah 0,33. Ya, 4 dibagi 12. Jadi, ada 12 bola dalam wadah A ini. Nah, sama halnya kalau saya ganti pertanyaannya, Berapa kemungkinan atau peluang terambilnya bola hitam dari wadah B? Sama saja caranya. Fokus pada wadah B. Maka, kita hitung P-nya. P hitam dengan syarat B, ya adalah 4 ditambah 2, ya. 4 bola hitam besar tambah 2 bola hitam kecil. Dibagi total bola pada wadah B tersebut. Sehingga, kita dapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,5 setengah. Oke. Sudah makin paham ya? Sudah ingat, teman-teman ya? Oke, baik. Nah, sekarang, jika dikasih pertanyaan seperti ini, berapa peluang terambilnya bola kuning dari wadah A dan bola hitam dari wadah B? Jadi, sekarang ada kombinasi di sini. Dikombinasikan. Jadi, berapa bola kuning dari wadah A dan bola hitam dari wadah B? Artinya, dalam satu waktu, kita diminta mengambil masing-masing satu bola dari wadah A dan B, ya. Mengambil masing-masing satu bola dari wadah A dan B, dan menghitung berapa kemungkinan bola kuning dari A dan bola B dari wadah B itu muncul bersamaan, gitu ya. Berapa peluangnya? Nah, ini, kalau kita hitung, ya, tadi sudah kita hitung, ya. P kuning pada wadah A adalah 0,33. Kemudian, P hitam pada wadah B adalah 0,5. Nah, di sini, kata kuncinya adalah dan, ya. Dan itu dalam teori probabilitas, artinya perkalian. Maka, peluang bola kuning dari A, kita kalikan dengan peluang bola hitam dari B. Maka, kita mendapatkan nilai 0,17, ya. 0,33 dikali 0,5. Hasilnya 0,17. Artinya, peluang mendapatkan bola kuning dan hitam secara bersamaan dari wadah A dan B, itu lebih kecil peluangnya ketimbang kita mengambil bola kuning dari A atau bola hitam dari B saja. Ya, jadi ini eventnya bersamaan, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ilustrasi ini bisa menyegarkan kembali ingatan, teman-teman, tentang teori probabilitas. Nah, sekarang, kita lihat nih, bagaimana teori probabilitas digunakan pada algoritma naive bias classifier, sehingga dia bisa mengklasifikasikan data sebagaimana algoritma decision tree kemarin. Ingat, ya. Pada algoritma decision tree, model yang dihasilkan dari proses learning, itu berupa pohon keputusan. Nah, kalau di sini, kalau di naive bias classifier, model yang dihasilkan berupa model peluang tadi, probabilitas tadi. Misal, saya punya dataset seperti ini, ya. Ini dataset yang saya ambil dari RapidMiner, ya. Namanya DEALS, ya. Yang kita pakai pada video yang lalu juga. Nah, di sini, ceritanya, kita ingin mengklasifikasikan data, data customer, ya. Jadi, kita ingin melihat apakah seseorang ini merupakan future customer ataukah bukan. Berdasarkan age, usia, ya. Gender, jenis kelamin, dan juga berdasarkan payment method yang dipakai. Apakah dia bayar secara cash, kredit, ataukah menggunakan check. Ya. Nah, ini sudah kita bahas dataset-nya di video yang lalu, teman-teman. Nah, jadi, di sini, naive bias classifier akan mempelajari pola data dan menghasilkan model, ya, model machine learning berupa probabilitas, nilai probabilitas. Nah, kita lihat di sini, kolom future customer yang saya kasih warna hijau itu, ini adalah label, ya. Label. Karena ini adalah supervised learning. Jadi, kita butuh label, butuh supervisor, ya. Butuh pengarah pada proses learning-nya. Nah, dalam hal ini, label inilah yang berfungsi sebagai supervisernya, yang akan mengarahkan setiap data itu berlabel apa. Yes atau no. Yes itu artinya dia merupakan future customer. No itu artinya dia bukan future customer. Oke. Seperti apa model yang dihasilkan pada naive bias classifier? Nah, seperti ini. Pertama, kita mendapatkan nilai P dari Yes. Artinya, probabilitas dari nilai Yes pada kolom future customer, pada label. Ya, ini 10 per 14. Dapat dari mana? Gampang. Ya. Di situ ada 10 nilai Yes, ya. Dari total seluruh data. Ada 14 di situ, ya. Jadi, datanya kita ada 14 baris. Dari 14 ini, ada 10 yang bernilai Yes. Kemudian, kita juga punya P No, ya. Probabilitas terhadap No, nilai No di kolom future customer adalah 4 dibagi 14. Karena ada 4 nilai No di situ, ya. Dari total 14 data. 14 baris itu. Kemudian, kita juga memiliki probabilitas bersyarat di sini. Probabilitas bersyarat ini kita hitung untuk tiap kolomnya. Tiap kolom atributnya, ya. Nah, seperti contoh di sini. Peluang nilai Old, ya. Nilai Old pada kolom Age itu, ya. Pada kolom Usia. Nilai Old yang berkorelasi dengan future customer bernilai Yes, ya, itu adalah 1 per 10. Kenapa? Karena dalam data set yang kita punya ini, hanya ada 1 nilai Old, ya, yang future customer-nya bernilai Yes. Ya, kan? Yang ini, yang paling atas. Sedangkan nilai Old yang di tengah, yang di bawah itu, dia future customer-nya bernilai No. Nggak kita hitung. Nah, sehingga probabilitas Old, ya, pada future customer Yes, gitu, adalah 1 dibagi 10. 1 per 10, ya. 1 nilai Old dari total 10 nilai Yes. Itu cara ngitungnya. Ya, ini sama kayak tadi, ilustrasi tadi, ya. Nah, ini namanya probabilitas bersyarat. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa hitung juga probabilitas Old pada kelas atau pada label No. Ya, ini 1 per 4. Karena ada 1 nilai Old, ya, pada 4 data No. Nah, kemudian dengan cara yang sama juga, kita bisa hitung P yang pada customer Yes, gitu, ya. P yang, ini pada kolom Age juga sama, ya, adalah 7 per 10. Kenapa? Karena ada 7 nilai Yang, ya, yang memiliki future customer bernilai Yes. Paham, ya? Oke. Lalu dengan cara yang sama, kita bisa juga hitung probabilitas Yang, ya, dengan nilai customer-nya No. Ya, ini 2 per 4. Karena hanya ada 2 nilai Yang, disini, ya, yang memiliki nilai future customer No. Oke? Ya. Terus, begitu seterusnya, ya. Sama dengan, untuk kolom-kolom yang lain, ya. Nah, jadi kita hanya cukup menghitung kemungkinan, kemunculan tiap nilai itu didasarkan pada future customer Yes atau No-nya. Nah, sehingga, kita sekarang memiliki berapa, nih? Ada banyak sekali, ya. Ada banyak sekali nilai probabilitas dari hasil learning pada dataset tadi. Nah, jadi teman-teman lihat, ya, disini, model yang dihasilkan berupa nilai probabilitas, ya. Kalau kemarin pada decision tree, model yang dihasilkan berupa pohon keputusan, ya. Oke. Nah, sekarang, karena kita sudah memiliki model hasil learning dari dataset tadi, kita bisa pakai model ini untuk mengklasifikasikan data baru. Misal, nih, ya, misal, ada data baru, new customer, ya, usianya udah tua, old, gendernya female, dan dia payment-nya pakai cash. Nah, sekarang kita mau klasifikasi new customer ini kira-kira dia itu adalah future customer atau bukan, ya. Yes atau No. Untuk melihat new customer ini akan masuk ke kelompok yang Yes atau kelompok yang No, kita harus hitung dulu berapa kemungkinan nilai, ya, berapa probabilitas new customer ini masuk ke Yes dan berapa probabilitas new customer ini masuk ke No. Caranya begini. Kita hitung dulu berapa kemungkinan new customer ini masuk ke kelas Yes. Ya, maka disitu notasinya adalah P dalam kurung New garis Yes. Artinya, berapa besar kemungkinan new customer ini masuk ke dalam Yes. Ya, masuk ke dalam kelas atau label future customer, begitu, ya. Caranya gimana? Caranya begini, lihat. Usia pada new customer ini adalah old. Maka kita hitung dulu P, ya, probabilitas old pada nilai atau pada kelas Yes. Ya, pada label Yes. Yang mana? Yang ini. Ya, udah punya kita. Satu persepuluh itu. Ya. Kemudian nanti ini dikalikan dengan probabilitas dari gendernya. Kita lihat new customer ini gendernya adalah female. Maka, kita hitung probabilitas dari data female, ya, untuk nilai Yes. Untuk nilai atau label Yes. Nah, kemudian sama halnya dengan payment-nya. Ya, payment-nya karena dia menggunakan cash, ya, maka kita hitung juga probabilitas cash-nya, ya, pada label Yes. Jadi, cash yang berada pada label Yes. Ya, ya, ini satu persepuluh, ya. Jadi, nilai-nilai ini sudah kita dapatkan pada model hasil learning tadi. Lalu, nilai ini kita kalikan dengan probabilitas dari Yes secara keseluruhan. P, Yes-nya. Ya, ini yang atas. Sepuluh per empat belas. Jadi, total nilai Yes atau probabilitas Yes dari keseluruhan data itu ada berapa? Nah, ini rumus untuk menghitung P, New pada nilai Yes, gitu ya. Menghitung probabilitas New Customer ini masuk ke kelompok Yes. Oke, berapa nilainya? Tinggal masukkan saja. Ya, satu persepuluh, ya, ini dapat dari P, Old pada kelas Yes. Kemudian, dikali dengan dua persepuluh, ya, dapat dari mana? Dapat dari probabilitas Female pada kelas Yes, ya. Kemudian, dikali dengan satu persepuluh, ya, dan terakhir dikali dengan sepuluh per empat belas. Tinggal masukkan saja, ya. Dikalikan. Maka hasilnya ini. Ini adalah probabilitas New Customer masuk ke dalam kelas Yes. Ya, masuk ke dalam dianggap sebagai Future Customer. Nah, sekarang, ya, kita hitung juga bagaimana peluang atau probabilitas New Customer ini masuk ke dalam kelompok No. Caranya sama, ya. Kita hitung, ya, peluang Old pada kelas No, pada label No, ya. Sekarang No, ya, bukan Yes, ya. Ya, ini yang ini. Satu persempat. Dikali dengan karena dia Female, maka kita hitung probabilitas Female, ya, pada kelompok No, pada label No. Ya, ini 4 per 4 dikali dengan cache-nya tadi, ya. Berapa peluang cache pada data No, pada label No. Ya, dikali dengan probabilitas No secara keseluruhan. Oke. Tinggal masukkan nilainya, ya. Nah, ini 1 per 4 dikali 4 per 4 ya, dikali 1 per 4 dikali P No-nya 4 per 14. Sama cara dengan yang tadi, ya. Maka, kita dapatkan nilainya 0,017 sekian. Ini adalah probabilitas New Customer masuk ke kelompok No, ya. Masuk ke kelompok yang bukan Future Customer. Nah, berikutnya gimana? Nah, sudah nih. Kita sudah mendapatkan probabilitas New Customer masuk ke kelompok Yes dan masuk ke kelompok No. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita bandingkan nilainya. Ternyata, ya, probabilitas New Customer masuk ke kelompok No itu lebih besar nilainya daripada probabilitas New Customer masuk ke kelompok Yes. Artinya New Customer ini akan diklasifikasikan sebagai bukan Future Customer. Nah, kurang lebih ini cara kerja Naive Bias Classifier, teman-teman. Sudahana, ya. Sudahana, ya. Nah, sekarang mari kita praktekkan teknik ini menggunakan aplikasi Rapid Miner. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah berhasil membuka Rapid Minernya. Sekarang langsung saja kita praktekkan bagaimana menggunakan Naive Bias Classifier pada Rapid Miner. Nah, kita pakai data yang ada pada Rapid Miner dulu, ya, pada tutorial kali ini. Kita cek di kolom atau di panel repository, ya. Masuk ke folder data. Kemudian kita pakai data yang kemarin, ya. Yang kita pakai di video yang lalu. Deals, ya. Kita pakai Deals, ini. Tarik ke Canvas. Kemudian untuk Deals dan Test Set-nya kita pakai juga, ya. Nah, ini. Jadi, kita pakai Deals dan Deals Test Set-nya, ya. Oke, kemudian di sini mudah-mudahan masih ingat caranya, ya. Nah, di sini teman-teman, ya. Coba kita cek dulu data yang seperti apa, ya. Kita sambungkan ke Result. Kita lihat datanya seperti apa. Oke, ya. Ini Test Set dari Deals, ini. Ada 500 example, ya. Test-nya ada 500, ya. Kemudian untuk Example Set atau Training-nya ada 1000, ya. Ada 1000 data, ya. Jadi, kurang lebih Test Set-nya ini separuh, ya. Separuh dari total data Training-nya. Dan ingat, ya. Data test ini, ya. Data uji ini, ini adalah data yang berbeda, ya. Data yang berbeda dengan data Training di sini. Beda, ya. Jadi, data yang di atas ini, ini beda dengan data yang di bawah ini. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita cari operator Naive Bias Classifier, ya. Kita cek di panel operator, teman-teman. Ketik saja Naive Bias, gitu. Naive, gitu, ya. Nah, ini Naive Bias. Tarik saja ke atas. Canvas. Oke. Kita zoom. Nah, di sini, ya. Jadi, data set Naive Bias ini tadi, ya. Yang deals ini tadi. Kita hubungkan ke operator Naive Bias. Nah, kalau kita lihat di panel parameter dari Naive Bias ini, ya. Nah, ini tidak ada settingan macam-macam di sini, ya. Tidak ada settingan macam-macam pada panel operatornya. Hanya ada satu ini saja. Laplace Correction. Yang mana defaultnya sudah tercentang, gitu, ya. Biarkan ini tercentang, ya. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kita balik ke sini lagi, teman-teman, ya. Ingat kemarin, ya. Data training akan kita masukkan ke operator Naive Bias untuk dipelajari pola datanya. Kemudian, nanti setelah dipelajari pola datanya, dia akan menghasilkan model, ya. Model seperti yang kita lihat di slide tadi, ya. Ada nilai-nilai probabilitasnya. Nah, maka setelah ini kita gunakan operator Apply Model. Kita cari, ya. Tidak aja kata kunci Apply Model. Ini. Ya. Tarik ke Canvas. Baik. Nah, ini kita hubungkan, ya, ke sini, teman-teman. Ya, jadi model dari Naive Bias sambungan ke Apply Model. Kemudian, nah ini data uji, ya. Kita sambungan ke sini. Unlabel. Ya. Unlabel. Seperti ini, ya, kurang lebih, ya. Oke. Kemudian, ya, setelah Apply Model kita dapatkan, ya. Kita coba tarik ini ke result dulu. Kita lihat seperti apa hasilnya. Kita play, ya. Kita mainkan. Oke, ini dia hasilnya, teman-teman, ya. Kita coba zoom. Oh, tidak kelihatan, ya. Oke, tidak apa-apa. Ini ini agak saya geser saja biar kelihatan. Ya. Oke, sip. Nah, Anda lihat di sini, ya. Ini ada kolom Future Customer, ya. Dan sebelahnya ada kolom Prediction dari Future Customer. Jadi, pada kolom yang pertama ini, ini adalah kolom label pada data uji kita. Data uji, ya, ini, teman-teman, ya. Dan kolom yang kedua sebelah kanannya ini, ini adalah kolom hasil prediksi atau hasil klasifikasi dari Naive Bias. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Seperti ini, ya. Data nomor 1 pada label di data uji kita dia bernilai yes. Nah, ternyata hasil klasifikasi dari Naive Bias juga mengatakan yes, ya. Artinya, jawaban dari atau klasifikasi dari Naive Bias ini sesuai dengan data uji kita. Ya. Yang ini juga sama, ya. di label di label kita no dan jawaban dari Naive Bias juga no, gitu. Nah, semakin banyak data yang cocok, artinya makin pintar Naive Bias-nya, ya. Makin tinggi akurasi yang didapatkan pada sistem ini, teman-teman. Nah, ini ya. Anda bisa cek nanti ke bawah, ya, dicek, dicari mana yang cocok, mana yang nggak cocok, kira-kira. Nah, sekarang kita akan lihat, nih, sudah seberapa cerdas model Naive Bias yang kita miliki, ini, ya. Kita akan ukur seberapa cerdas dia saat ini, ya. Maka, kita berikutnya gunakan operator yang namanya performance. Ya, ketik aja kata kunci performance di sini. Yang bawah ini, ya. Yang classification kita pakai. Tarik ini ke canvas. Kita sambungkan, ya, dari apply model ke sini. Baik, ya. Kemudian juga, ini, ya, model. Nah, ini, teman-teman, ya. Model kita sambungkan juga ke result untuk melihat seperti apa, sih, model yang dihasilkan oleh si Naive Bias ini. Saya geser ke bawah, aja, ya. Biar kelihatannya, garisnya, ya. Begini, ya. Sip. Baik, sekarang kita coba mainkan. Oke, sekarang oh, kita lupa tadi, ya, menampilkan example-nya. Ini example, kita tarik juga, Sample-nya tarik juga ke result. Oke, mainkan lagi. Oke, sekarang ini data set-nya, ya. Ini data hasil pengujian tadi, yang sudah kita lihat sebelumnya. Kemudian, ini adalah performance-nya, ya. Performance ini artinya tingkat akurasi yang dihasilkan seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Algoritma Naive Bias yang kita pakai pada data deals ini, ya, mencapai akurasi sebesar 92,20% yang mana artinya nilai akurasi ini sudah tinggi, ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau udah tinggi berarti sebagian besar data uji yang kita masukkan tadi itu berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh si Naive Bias classifier ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau lihat seperti apa sih model hasil training yang dihasilkan oleh Naive Bias ini, kita bisa cek di sini. Nah, ini, ya. Pada bagian simple distribution ini, ya. Nah, kita cek di sidebar kirinya. Teman-teman buka distribution table-nya. Oke, ya. Mungkin nggak kelihatan, mohon maaf, ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek di sini, ya. Nah, misalkan untuk age, nah, di sini pada data set yang kita pakai ini, ya, nilai pada kolom age ini berupa angka numerik, ya, maka di sini Naive Bias menampilkan nilai min dan standard deviation-nya, ya, rata-rata dan standard deviation-nya, ya. Pada yes ada 35 poin-nya, pada no 55 sekian, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada kolom gendernya, ya, kolom gendernya, gender, yang bernilai male, yang laki-laki, itu probabilitasnya pada label yes adalah 0,799, ya. Kemudian gender male pada label no itu adalah 0,326, ya. Nah, ini teman-teman lihat, ya. Nah, ini, ini adalah model yang dihasilkan dari naif bias classifier, ya. Dia itu menggunakan teori probabilitas tadi, teman-teman. Nah, yang bawah juga sama, ya. Yang bawah juga sama. Seperti itu. Jadi, tiap kolom, ya, itu ada nilai probabilitasnya. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa decision tree dan naif bias classifier itu menghasilkan model hasil learning yang berbeda. oke, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan dataset yang lain, ya. Kita pakai dataset yang lain. Ini kita ganti. Kita hapus, ya. Dils ini kita hapus. Kita pakai dataset misalkan iris, ya. Iris ini apa? Jadi, dataset iris ini adalah dataset berupa klasifikasi jenis bunga. bunga iris namanya, ya. Jadi, ada jenis bunga namanya iris. Nah, bunga iris ini ada beberapa varian, gitu, ya. Nah, kita akan coba klasifikasi jenis bunga iris ini, ya, menggunakan dataset ini. Oke, sekarang ini coba saya geser dulu ke bawah. Saya non-aktifkan dulu, ya. Kita lihat dulu dataset iris ini seperti apa isinya, ya. Kita cek dulu. Oke, teman-teman. Ini isinya. Jadi, ini kalau saya zoom ke sini, ya. Dia punya empat atribut reguler, ya. A1, A2, A3, A4. Yang mana A1 sampai A4 ini, ini merupakan nilai hasil pengukuran pada mahkota dari si bunga ini. Ya. Saya agak lupa sebenarnya detailnya. Teman-teman nanti bisa searching aja di Google, gitu, ya. Dataset bunga iris. Dan di situ biasanya ada detail dari atribut ini apa. yang saya ingat itu ada panjang kelopaknya atau panjang kembangnya, lebarnya, dan seterusnya, gitu, ya. Nah, kita bisa lihat di sini di statistik, ya. Di statistik. Nah, ini, ya. Jadi, bunga iris ini ada... Di sini ada tiga kelas, ya. Tiga kelas, kayaknya. Oke, ada tiga kelas, ya. Ada bunga iris setosa, iris versi color, dan iris virginica. Masing-masing punya 50 record pada data set ini. Ya, 50 baris pada data set ini. Nah, ini, ya. Jadi, ada tiga kelas yang diklasifikasikan di sini. Oke. Sekarang kita kembali pada rapid manner kita, pada desain ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengklasifikasikan data iris ini. Kalau Anda lihat di panel repository, ya, itu data iris ini cuma satu, ya. Bukan kayak deals tadi, ya. Deals kan ada dua. Ada deals untuk training, dan ada deals untuk data set-nya, data test-nya. Ya. Sedangkan iris nggak punya itu. Maka, mau tidak mau, data iris ini harus kita bagi dua dulu, ya. Harus kita bagi dua. Caranya gimana? Teman-teman, gunakan operator split. Cari, ya. Split. Kita pakai yang ini. Split data. Tas, ya. Split data. Tarik aja ke canvas. Oke. Nah, kemudian di sini, cara kerja split ini begini. Jadi, dia akan membagi data sesuai proporsi yang kita masukkan, ya. Kita klik dua kali split datanya. Nah, di sini, pada jendela ini, teman-teman, ya. Kita diminta mengisikan porsi, ya, mengisikan porsi untuk berapa data training-nya dan berapa data test-nya, begitu, ya. Nah, kita klik dulu tombol add entry-nya di sini. Klik dua kali, ya. Dua kali, kenapa? Karena kita mau membagi dua, nih, ya. Yang satu untuk data training, yang satu untuk data testing, data ujinya. Nah, yang atas, yang atas kita pakai untuk porsi data latih atau data training-nya. Kita isi, misalkan, 0,8. Ya. Atau 0,7 juga boleh, bebas. Yang jelas begini, data training itu harus lebih banyak daripada data testing. Kenapa? Ya, karena namanya referensi belajar kan harus banyak, gitu kan. Harus banyak. Supaya knowledge yang dihasilkan juga bagus, ya. Artinya, kalau data training 0,8, berarti data testing-nya 0,2 atau 20%. Ya, sehingga kalau di totalnya ada 100%, ya. Oke. Kita klik OK. Nah, kemudian, teman-teman, ya, naif bias kita tarik ke atas, ya. Ini, ya, dari data training kita tarikkan naif bias. Ingat, ya, tadi, yang bagian atas ini, ini adalah punya data training, gitu ya, yang ini, ya, teman-teman. Jadi, jendulan yang atas, ini jendulan yang mewakili data training tadi. Sedangkan yang bawah, yang ini, ini mewakili data testing tadi, yang 20%. Nah, lihat, ya. Ini, apply model saya panggil, ya. Data testing, kita tarik ke apply model. Ya, ke sini, ke unlabel. Oke, ya, kemudian dari naif bias, dia menghasilkan model, modelnya kita tarik ke sini, ke apply model. Terakhir, yang performance sama, ya. Performance berarti, dari label, ya, label ini, dari apply model, tarik ke performance, ya. kemudian performance, kita koneksikan ke result, ya. Kita sambungkan ke result. Jadi, seperti ini, teman-teman. Ya, jadi, konsepnya sama dengan yang data deals tadi, hanya saja di sini, kita perlu menambahkan operator split data, ya, untuk membagi dua data iris yang kita punya ini. Ya, karena data irisnya cuma satu, maka kita harus bagi dua. Separuh untuk data training, separuh untuk data testing. caranya. Sudah, tinggal kita jalankan saja. Sekarang kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat akurasinya berapa. Kita cek akurasinya, wah, tinggi sekali, ya. 96,67%. Artinya, naif bias pada data iris ini juga bekerja dengan sangat baik, sangat bagus sekali. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman, ya, bisa membandingkan, nih, bagaimana akurasinya yang dihasilkan antara naif bias dengan, decision tree, Nah, kita coba, ya. Misik ini kita copy. Saya copy, ya. Saya copy. Lepas tekan di bawah. Sekarang kita pengen lihat, nih, bagaimana perbandingan akurasi antara naif bias dengan decision tree. Kita lihat siapa yang lebih bagus, gitu, ya. Di sini saya ganti dulu naif biasnya, ya. Di bawah ini, ya. Naif bias saya ganti dengan decision tree. Kita cari aja di sini, decision tree, ya. Oke, ini algoritmanya. Kita tarik ke canvas, teman-teman. Oke, kemudian, seperti biasa, sama dengan cara tadi, ya. Dari split data, sambungkan training-nya ke decision tree, dan testing-nya sambungkan ke apply model. Ke sini, ya. Modelnya ke sini. Ya, oke. Performasinya kita sambungkan juga ke atas. Nah, sekarang nanti dia akan menghasilkan dua buah performance, ya. Untuk decision tree dan untuk naif biasnya. Kita akan lihat siapa yang lebih bagus kinerjanya. Oke, kita coba mainkan. Oke, ini dia, teman-teman. Kita cek yang pertama dulu, nih. Ini, ya. Performance factor yang pertama, yang pertama, nih. Ini yang pertama, nih. Untuk naif bias. Untuk naif bias, pada data iris, dia mendapatkan akurasi 96,67%. Tinggi sekali, ya. Tinggi sekali. Nah, sedangkan untuk yang kedua, yang ini, ya. Performance factor yang kedua. Yang kedua, ya. Ini, pada algoritma decision tree tadi. Nah, kita mendapatkan akurasi yang ternyata lebih rendah, ya. 90%. Ternyata, ya. Dengan menggunakan operator naif bias dan classifier yang default tadi, ya. Kita mendapatkan ternyata naif bias lebih baik performanya ketimbang decision tree pada data iris ini. Nah, tetapi, teman-teman, tentu saja bisa meningkatkan performa dari decision tree ini dengan cara, ya, kita bisa tuning kemarin, ya. Decision tree bisa kita tuning, teman-teman. Ya, ada banyak sekali parameter di sini, ya. Ada kriteria yang bisa kita ganti. Apakah pakai gain ratio, information gain, atau yang lainnya. Kemudian juga apakah kita pakai pruning atau tidak, dan seterusnya. Ya, ini bisa, teman-teman, ubah-ubah. Supaya nanti bisa mendapatkan akurasi decision tree yang lebih baik. Oke, ya. Jadi, ini gambaran bagaimana cara kerja naif bias classifier, dan bagaimana kalau dibandingkan dengan algoritma decision tree yang sudah kita bahas kemarin. Oke, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Kalau ada pertanyaan, atau ada saran, teman-teman bisa tuliskan di bawah ini, ya. Di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa, klik like kalau Anda suka dengan video ini, dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.